20 tahun lalu profesi chef memang belum sebuming sekarang. Namun, tak menghalangi niat eksekutif Chef Vindex untuk menjalani pekerjaan sebagai chef. Dan saat ini, Chef Vindex menjadi salah satu chef paling populer dengan mahakarya masakannya yang spektakuler. Berikut, kisah inspirasi spesial Hari Pahlawan. Jari Jemari Vindex, tak hanya Piawe meracik aneka hidangan lezat. Eksekutif Chef ini ternyata memiliki bakat musik terpendam. Bermain musik memang jadi sarana ayah dua orang anak ini untuk berekspresi melepas penat. Kesibukannya sebagai eksekutif chef salah satu hotel berbintang lima di Jakarta, memang cukup menyitau waktu dan menguras tenaganya. Namun, justru itulah bukti kecintaannya pada dunia kuliner yang digelitinya sejak 20 tahun silam. Lahir dari keluarga yang tak memiliki usaha kuliner, Vindex Valentino Tanker tak pernah bercita-cita menjadi seorang koki atau chef. Vindex justru bercita-cita menjadi insinyur atau diplomat. Hobinya menikmati masakan sang nenek pun tak lantas membuatnya tertarik menekuni dunia masak-memasak. Padahal, Vindex sering membantu sang nenek mengupas buah dan sayur di dapur. Kadang bilang keceplung mungkin benar ya. Setelahnya, saya ngambil sekolah itu setelah boleh dibilang mungkin setelah nggak dapet kemana-mana, saya akhirnya ngambil jurusan perhotel. Pria berusia 44 tahun ini mengawali karirnya sebagai chef Indonesian food di Bali. Padahal saat itu, Vindex tidak menguasai masakan Indonesia. Vindex lolos leksim jadi chef masakan Indonesia dengan bermodalkan catatan resep dari sang nenek dan lidahnya yang terbiasa dengan masakan Indonesia, buatan sang nenek tercinta. Selama berkarir di Bali, Vindex mulai menemukan jati dirinya sebagai chef profesional. Menjadi koki tak lagi sekedar urusan memasak, namun juga sebagai bentuk kepedulian terhadap alam. Vindex mendapatkan ide menu baru dari mana saja. Melalui goresan sketsa, dia menuangkan imajinasinya akan desain menu baru, lengkap dengan gambaran tekstur bahan dan komposisi warnanya. Dengan cara ini, Vindex lebih mudah menerjemahkan ide masakannya. Memasak harus dari hati. Itulah yang jadi pedoman bagi Vindex selama perjalanan karirnya. Chef yang juga menjabat sebagai Presiden Association Kulinari Profesional Indonesia ini, berasa kesuksesannya adalah buah dari ketekunan dan komitmen pada profesinya. Klinik dunia adalah bonus yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Saya ngajaknya kalau profesi itu sebenarnya bisa membawa kita ke sana. ke jalan-jalan, ya itulah juga, ke jalan-jalan dan bekerja. Yang dimana chef itu sekarang sebuah karir, gitu. Bisa dicapai, tapi sama hal seperti sebuah karir, itu perlu perjuangan, gitu. Bukan cuma didapat seperti itu aja, gitu. Walau menjabat sebagai eksekutif chef, Vindex tetap bersedia memasak menu pesanan pengunjung. Kali ini sebuah olahan seafood lezat dengan sentuhan cita rasa khas Indonesia lahir dari tangannya, seafood grill bumbu balik. Kualitas dan kepuasan pengunjung menjadi hal utama yang diperhatikan Vindex. Ia tak segar untuk menyapa pengunjung dan menanyakan langsung pendapat mereka tentang rasa masakannya. Seafood grill Balinese style, rasanya sih pas ya. Jadi dapat banget rasa otentik Balinese-nya. Seafood-nya juga fresh sekali. Dan tadi warnanya juga menarik dari sayur-sayurannya. Tadi pesan spaghetti seafood in Balinese juga. Rasanya enak ikannya semua, fresh semuanya. Terus jadi western, ketemu sama tradisional Indonesian food gitu. Rasanya pas, cocok. Kesuksesan tak membuat Vindex cepat berpuas diri. Ia masih memiliki cita-cita yang belum terwujud, yaitu memiliki sekolah tataboga. Dengan membuka sekolah, Vindex ingin mengajak anak muda untuk mencintai budaya Nusantara melalui kuliner. Diharapkan koki-koki lulusan sekolah masaknya nanti juga bisa memperkenalkan cita rasa kuliner Indonesia ke dunia internasional. Bunda Arlini, Dita Hendra, Jakarta.